Dengan website Circle Store, kamu bisa membuat kupon diskon untuk customer. Ada dua jenis kupon yang bisa kamu buat. Yang pertama adalah kart kupon, yaitu kupon diskon yang berlaku untuk keseluruhan produk di shopping cart. Seperti diskon 10% untuk total pembelian atau bebas biaya pengiriman. Yang kedua adalah produk kupon. Kupon ini hanya berlaku untuk kategori produk tertentu. Pertama, kita akan membuat kart kupon. Untuk memulai, klik kupon pada menu admin panel, lalu pilih new kart kupon pada opsi new kupon. Kamu akan masuk ke laman new kart kupon. Pada field coupon code, masukkan kode unik sebagai kode kupon. Pada field title, tulis nama kupon dengan jelas. Nama kupon akan muncul pada laman shopping cart setelah customer memasukkan kode kupon untuk digunakan. Pilih jenis diskon pada field discount time. Kamu bisa memilih percentage untuk diskon dalam bentuk persen atau absolute untuk diskon berbentuk nominal. Isi field discount rate jika ingin memberikan diskon dalam persen untuk keseluruhan produk yang dibeli seperti 10% atau 20%. Isi field discount amount jika ingin memberikan diskon langsung dengan jumlah tertentu. Isi field discount rate for shipping untuk memberikan diskon ongkos kirim dalam persen seperti 100% untuk gratis ongkir. Isi field valid from dan expiry date untuk menentukan tanggal berlaku dan habisnya kupon. Fields dapat dibiarkan kosong jika kupon berlaku selamanya. Centang field valid for member only jika kupon hanya berlaku untuk member. Field valid for member type hanya berlaku untuk website dengan plan enterprise. Jika tidak, field boleh dibiarkan kosong. Isi field maximum usage per user untuk membatasi penggunaan kupon per member. Field bisa dikosongkan jika kupon berlaku untuk penggunaan unlimited. Isi field valid for shipping methods jika kupon adalah untuk diskon pengiriman. Isi field dengan metode pengiriman apa saja yang kamu inginkan. Pada field minimum purchase amount, kamu bisa memilih jumlah minimum pembelian untuk penggunaan kupon diskon. Kamu bisa membatasi jumlah kupon yang digunakan pada field number of usage left. Jumlah kupon akan berkurang setiap ada kupon yang terpakai. Centang box auto apply jika ingin kupon otomatis digunakan. Klik save. Untuk membuat produk kupon, pilih opsi new product kupon pada new kupon. Field akan sama dengan menu new card kupon kecuali pada beberapa bagian. Isi field discount rate untuk menentukan diskon dalam persen pada harga produk. Untuk diskon langsung pada jumlah tertentu, isi field discount amount. Discount type dapat diisi dengan persen atau nominal. Centang box valid for all products jika diskon berlaku untuk produk apapun. Jika diskon hanya berlaku untuk produk-produk tertentu, isi field valid for products. Tekan control dan klik untuk memilih produk yang diinginkan. Jika diskon berlaku untuk kategori spesifik, isi field valid for categories. Tekan control dan klik untuk memilih kategori produk yang diinginkan. Klik save. Kupon diskon siap digunakan.